Jadi tuh awalnya gini bang, awalnya tuh dulu kan banyak orang-orang tuh yang berprestasi kan ya jaman gue kelas 1 Lagi pada upacara kan di depan gini, dipanggil-panggilin tuh yang pada berprestasi si ini, juara ini gitu kan Dibilang ke temen gue, suatu saat gue yang maju Di kelas 1? Kelas 1 Oh jangan ditonton doang, like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi Thank you Selamat datang ke sekolah dan ke channel Alma Mater kita, Bonser Channel Dan gue emang kemarin Tektok sama Bu Is pengen ngangkat story-storynya dari salah satu generasi millennial yang punya kisah inspiratif Dan mengedukasi Dan gue dihubungkan sama lo Dari mana kemarin? Tadi tinggalnya dimana? Tadi kan ini, gue tuh kan bekerja di Sarawang Dari Kerawang berarti? Makasih banget nih, berapa jam kemarin? Ya tadi tuh kan berangkat jam 5 Yang sampai sini gara-gara mogok, jam 8 Jam 8, 3 jam tuh udah mogok? 3 jam 3 jam Biasanya mah sejam Sejam gue udah nyampe sini Sejam sudah nyampe sini Sejam dari Kerawang, motornya apaan lo? Sebek Ah, pantesan Kalau motor gue kan motor bebek, jadi lama Ya, pokoknya intinya Apa yang diceritakan guru-guru lo Akhirnya mereka mengreversikan lo untuk bisa membagi kisah inspiratif di channel Alma Mater kita Bonser channel Sebelumnya gue pengen tau, dulu masuk bonser tahun berapa? 2015 2015 Lulus berapa? 2017 2014 dong berarti Ya kan? 15 15, 16, 16, 17, 14 14 dong 14 berarti ya? 14 Bukan loh ya Dulu 2014 Begitu lulus SMP Emang pilihannya di bonser? Kenapa lo bisa masuk bonser? Gini, kan dulu tuh jaman SMP ya Kita udah harus nentuin tuh, kelas 3 tuh Harus masuk STM apa SMA nih? Udah lah STM aja Gue nyari-nyari tuh sama bocah-bocah gue Wah, 26 nih bagus nih Gue masuk, 26 Gue gak daftar Alhamdulillah masuk 2 hari Terus tuh gue pental STM 5 Abis STM 5 Gue kan ada 3 pilihan Nah, di bawahnya pilihan ketiga nih Itu STM grafik, Kak Nah, itu nilai udah tinggi kan Kalau bangun? Ya, udah Kata gue Udah lah, pasrah aja ini mah Kalau emang kagak teterima di bonser juga Udah lah Gue ikut gelombang-gelombang selanjutnya aja Tapi yang menariknya Lo tadi pernah di pembangunan SMK 26 Pernah 2 hari masuknya apa tuh? Itu Kan ada pilihan ya Kalau masuk ya Masuknya ada pilihan pertama Kedua sama ketiga kan Nah, ketika gue nyoba nih Ah, pilihan pertama nih gue pengen masuk 26 Terus? Sekarang udah jelas ya STM pembangunan Itu bagus tuh Nah, pas gue nyoba buat masuk ke situ Itu cuma bertahan Dengan nilai gue Itu 2 hari doang bang Oh, bertahan 2 hari Maksudnya lo ketimpa-ketimpa gitu ya Berarti masih seleksi ya Masih seleksi Tapi akhirnya nyangkutnya disini Nyangkutnya disini Jurusannya mungkin favorit pada saat itu yang lo pilih Iya, komotif Teknik kendaraan ringan jaman lo ya Iya, TKR Di grafika lo ngambil jurusan beda Di grafika gue TKJ Teknik komputer jaringan Ada disana Ada Berarti versinya Grafika itu bukan Zaman gue kan mungkin 2 jurusan berhubungan dengan cetak produksi dan segala Disana ada jurusan yang lain ya Akhirnya nyangkut disini 2014 2014 Nah, begitu masuk sini Lo dari mana asli? Maksudnya SMP-nya dimana? SMP gue Tegalan Tegalan? Tegalan Tegalan apa? 139 139 Oh, prunas Nah, dari saat sampai sini Ada gak teman SMP? Yang masuk? Bonsel Satu-dua aja? Berdua doang Berdua aja Dari jaman mau saja Nah, udah lah Gue ikut sama gue aja lah Kayak gitu Udah berdua-duaan Pas Pembagian kelas lo baru udah misah dah Misah? Beda Karena beda jurusan Bukan beda jurusan Beda kelas doang Beda kelas tapi satu jurusan Jaman lo Berapa jurusan yang ada di Bonsel? Empat Empat? Empat Muridnya total ada berapa kira-kira? Tau gak lo? Murid total tuh Satu Kelas? Satu Kelas kan Tiga puluh Tiga puluhan Berarti kan Satu Jurusan Itu ada sekitar seratus Ya kan? Dikali tiga Dikali empat Seribuan Seribuan aja Seribu dua ratus Teribu dua ratus Gue sih sama jaman Waktu gue masih Sembilan puluhan Sebenarnya Empat jurusan Satu kelas Sepat puluh waktu itu malah Nah Gue yang tertarik sama lo Disini Lo salah satu Siswa Bonser Pada jaman Dua ribu 14 sampai 2017 Yang berprestasi Di Tingkat provinsi ya Provinsi apa? Nasional Tingkat nasional Sebagai Kejuara LKS LKS itu apa? Romba keterampilan siswa Romba keterampilan siswa Dan tingkat nasional Nah Prosesnya sampai Gimana awalnya Lo bisa ikut LKS Di kelas berapakah Dan sampai juara Boleh lo cerita? Jadi itu awalnya Gini Bang Awalnya tuh Dulu kan banyak Apa Orang-orang tuh Yang berprestasi kan ya Zaman gue kelas 1 Lagi pada upacara kan Di depan Dipanggil-panggilin tuh Yang pada Berprestasi Si ini Juara ini Gitu kan Dibilang ke temen gue Suatu saat Gue yang maju Di kelas 1 Di kelas 1 Kelas 1 Wah Baru ya Terus Suatu saat Gue yang bakalan maju Nah Terus Abis itu Ada Ini Apa namanya Tes segala gitu-gitu ya Tes buat Ikut Menjalani beberapa Proses tes lah ya Sampai Sampai Apa namanya Akhirnya dipilih Dari pihak sekolah Iya Kan Berdua tuh Saya udah tinggal berdua Sama temen saya Dulu tuh saya dicoba-coba Nih Kayak gini Bilang Kan dari pihak Sekolahnya tuh Nanya Ke guru saya Nih siapa nih yang mau maju LTS Gitu Dari Kelas 2 Udah kelas 2 posisinya nih Udah Jadi pas kelas 1 mau lulus Itu kan udah proses leksi tuh Nah pas udah kelas 2 nya Ditanyain dari pihak sekolah Ke guru saya Dulu tuh ada namanya Pas Akri Nah itu ditanyain Ini siapa yang mau maju Nah terus Pas Akri menunjuk saya Dari prim Lu coba duluan Gitu Bahasanya tuh nyoba duluan Yaudah lah Nyoba tuh Ajar terus Kan sama senior ya Berarti sama yang kelas 3 Noba Dulu tuh pertama kali tanding tuh Di 26 Ini masih di wilayah SMK Sejakarta Timur Iya Apa Jadi Jakarta Timur tuh dibagi 2 Oh iya terus Dibagi 2 nya gimana Di wilayah 2 Wonser sama Wilayah berapa Wonser wilayah 1 Wilayah 2 tuh Dari Pasarbu Pasarbu kesana Dan pesertanya Satu wilayah berapa SMK Kalau kemarin tuh Kalau gak salah 5 apa 6 5-6 SMK Iya Berarti kalau 2 wilayah Sekitar 1 wilayah Jakarta Timur Sekitar 10 lebih SMK Iya Itu tanding di 26 Di pembangunan Di pembangunan Kan saya Miki deh Wah ini tempat gue dulu Pengen nih masuk sini nih Hmm Gimana caranya gue kalahin nih 26 Lu punya motivasi itu Iya Oh terus Kok gue ditolak Disini Makanya Harus gue kalahin nih 26 Bener bang Jadi tuh Bonser tuh megang juara 1 Juara 2 Juara 1 Juara 1 nya lu? Enggak Juara 2 nya saya Juara 1 nya? Juara 1 nya senior saya Ada senior Oh yang kelas 3 tadi Iya Berarti emang Regenerasinya lu selanjutnya ya Di perlombaan LKS ya Jadi tuh Begini bang Ini Cuman jadi Rahasia umum lah ya Hmm Jadi tuh Junior tuh gak boleh Kalahin senior Oh teknik mainnya seperti itu Dan Jadi tuh Kalau junior kalahin senior Itu jangan Tapi selalu nge-backup Ketika senior Salah Junior harus maju terus Luar biasa Dan lu ikuti proses permainan itu? Gua ikuti Gua dulu tuh Sempet Pelampawi lah ya Senior Wah kata gua Jangan sampai nih Udah langsung Gua permainkan aja lah ya Mainin Akhirnya megang Juara 1 Juara 2 Juara 1 nya 2 Di SM Bangunan Perlombaan Berarti mengalahkan 5 sekolah yang lain Oke Nah Dari setiap Wilayah 1 Jakarta Timur Ada Selanjutnya apa tahap berikutnya? Maju ke provinsi Langsung ke provinsi? Iya Langsung Maju ke provinsi Provinsi maksudnya DKI Jakarta Berarti Selatan Utara Pusat Barat Iya 5 Petandingannya dimana Perlombaannya? Di Adem 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 Kalau di Wilayah Timur Prosesnya berapa hari tuh Ikut perlombaan itu? Seminggu Seminggu Kalau di Sono? Sama Seminggu Oh seminggu Tapi pesertanya lebih banyak Lebih banyak Nah Jakarta Timur diwakilkan sama siapa? Jakarta Timur Biasama saya sama senior saya Oh Bonser 2 Jatuh yang emang diambil juara 1 Jatuh 2 Kalau wilayah 2 Siapa yang juara? Wilayah 2 Tapi kurang ingat Kurang tau Iya Berarti 4 nih Dari Perlombaan dari Timur 4 4 Diadu di Diadu di Sono Sunter Sunter Terus Apa yang terjadi disana? Sama Itu permainan bang Permainan lagi? Permainan Kayak Gue sama senior gue Intinya tuh Junior gak boleh ngalahin senior Hmm Tapi kita harus terus maju Gimana caranya? Nah tanding semaksimal mungkin Jangan ada kecurangan Kayak gitu Nah waktu itu tuh Saya Satu terus nih Dia peringkat 1 nih Senior saya peringkat 2 Hmm Kan Kalau habis nasional Apa habis Provinsi Nasional Nasional Dan itu yang diambilnya cuma 1 Ketika udah masuk nasional kan Gak bisa Ikut lagi bang Di tahun berikutnya Nah kan gue disitu Posisi Oh Berarti ente Menjaga bibit bonser selanjutnya ya Mungkin yang lain SMK yang lain Sama kayaknya Kurang tahu Itu udah rasio umum Berarti Terus akhirnya Di Sunter ini Yang tingkat Provinsi DKI ini Juara Atau gimana? Juara Juara Yang jadi Yang megang juara 1 Senior gue Juara 2 nya gue bang Oh begitu lagi? Iya Begitu lagi Itu ente bagaikan tim ya Berarti ya Kerja tim Kerja tim ya? Iya Poin mainnya Mainnya poin Kita gak tahu poin Dari Juri Iya juri ngasih berapa Gitu Tapi kan Dari Pembimbing kita kan Udah tahu tuh Meskipun Kita Gak tahu nih Tapi kan kita bisa Menilai Dari melihat aja Kok poinnya segini Segini gitu Hanya gambaran aja Keren Keren Nah Ini Provinsi Levelnya langsung nasional Atau bagaimana? Iya langsung nasional Waktu itu senior saya di Malang Berarti Jakarta diwakilkan Sama ente berdua? Satu berarti Sama senior saya doang Ente gak ngikut? Enggak Kayaknya kan Juara Ente Oh berarti ente selanjutnya Tahun berikutnya Iya Berarti senior ente Yang Senior saya Nah begitu di nasional Pertandingannya dimana Pelomba nya? Di Waktu Acaranya Di Malang Malang Jawa Timur Iya Itu berapa provinsi? Ya 34 34 provinsi 34 provinsi Tapi ente ngikut ke sana? Enggak Enggak Terus Di sekolah disini Di sekolah Karena kan hanya satu Abang kelas ente kan? Iya Apa yang terjadi di Malang? Yang terjadi itu Alhamdulillah Kenapa? Dapat juara dua Masih dapat juara dua? Alhamdulillah Dengan teknik Emang dia sendiri yang maju ya? Murni dia Dengan ya semaksimal dia Begitu Semaksimal dia Dapat juara dua Prosesnya seminggu juga Seminggu Sebelum abang kelas ente Abang kelas-abang kelas yang lain tuh Pernah mengukir gak? Sejarahnya Bonser di LKS Pernah gak? Sebelum abang kelas nih Siapa namanya abang kelasnya? Abang kelas Adit Adit Sebelum Adit ada gak? Ada dulu Dulu tuh Ada namanya Anas Anas tuh Satu tahun di atasnya Adit Oh berarti emang udah Emang udah Udah Tradisi ya? Udah tradisi ya? Berarti Adit 2016 alumni Anas 2015 Sebelum Anas ada lagi? Apa ada sejarah? Kurang tahu? Oh ada Ada Orangnya di kerja di Rehatsu Namanya Heri 2014 berarti dia? Dia maju Jadi tuh Kalau dia lebih ini lagi Lebih unik Maksudnya? Dia tuh udah kerja Belum lulus tuh udah diterima Jadi karyawan Di Rehatsu Belum lulus Belum lulus Udah diterima Karena juara LKS? Iya karena juara LKS Di provinsi kan Nah kemudian kan ada Maju ke nasional Nah otomatis Pas kerja tuh Oh dia gak ngikut? Ikut Oh tetep ikut? Ikut tetep Minta surat dispens Dispensasi Posisi masih usia Sekolah Masih sekolah Dia udah kerja di Rehatsu Karena juara provinsi Tapi ada perlombaan nasional Dia ngikut juga Begitu Luar biasa Berarti tradisinya Sampai adit Itu bonser Emang juara LKS Terus ya? Berarti ini rumusnya Sama nih Berarti ini Sama Karena satu guru Satu guru Iya kan Bocorannya sama Iya Jadi udah ancang-ancang Apa yang dilombakan Buat tahun besok Ini sama Gak jauh beda Seperti Tahun sebelumnya Tau gak LKS itu Mulainya tahun berapa? Kalau LKS itu Waktu saya itu 25 Berarti 25 tahun sebelumnya Saya 2017 2016 15 15 16 Ya Saya 2017 Maju ke nasional Ya kan Itu 25 tahun sebelumnya Ke 25 Itu setahun sekali Setahun sekali Setahun sekali Berarti sekitar tahun Masih 90-an dong Iya Baru denger nih Gue udah tua Saya LKS Nah Akhirnya Beda dimensi Soalnya ya kan Beda Prima sama gue Beda dimensi Dulu jaman Gue masih jaman Barbar ya Nah Berarti Adit udah kelar nih Adit udah juara lah ya Udah Udah ngukir prestasi Di nasional Mengharumkan nama Bonser Lo bergenerasi berikutnya Bergenerasi berikutnya Berarti Secara gak langsung Lo sudah menguasai Ini perlombaan Di bawah lo Di bawah lo Ada generasinya lagi Ada lagi Di bawah gue Namanya Azam Azam Dan permainannya Masih 1-2 1-2 Masih Karena masih satu guru Masih satu guru Masih satu kuncian Dan lo disitu Sampai nasional Juara juga Ada perbedaan Proses perlombaan lo Madit Ada Perbedaannya apa Dulu tuh Gara-gara gini Waktu di 26 Banyak ternyata Yang gak terima Kok yang juara satu Juara dua Bonser Gitu Banyak yang gak terima Pada saat lo nih Pada saat dua Madit Oh pada saat lo madit Nah terus Dulu Pada gak terima nih Ini sorry Yang gak diterima Sekolah Pihak sekolah lain Apa juri Apa pihak netra Oh pihak sekolah lain Terus Kan pada Kok bisa nih Gitu Juara satu Juara dua Dipegang sama satu Sekolah Begitu Nah kemudian pas gua Dibagi dua Proses seleksi Jadi tuh ada yang Ibaratnya langsung tes Ada yang ikut seleksi lain Gitu Karena komplainan ya Seperti itu Iya Dulu kan ada Proses seleksi Apa namanya Teori Sama praktek Kalau lo Iya itu waktu gue Nah Nggak ada Langsung praktek Dan lo dipisah Iya Keren nih Lo dipisah nih Lo dipisah nih Karena lo tim padahal ya Agak bingung gak Iya Bingung Lo kan tim padahal ya Terus Wah Gimana nih ya Yaudah Adik kelas gue nih Langsung masuk praktek Begitu Oh lo teori Karena lo praktek Bangalamin Iya Nah gue ikut praktek Eh gue ikut teori Soalnya apa bang Disitu tuh Sebenernya Proses Eliminasi ya Jadi tuh ketika Ada yang gagal di teori Langsung cut Nggak bisa lanjut Langsung Langsung Jadi itu prosesnya Dulu waktu Pas gue kelas 3 Gitu kan Karena Ah guru gue Percaya ya sama gue ya Yaudah lah gue isikan Alhamdulillah tuh Nilainya Hampir sempurna Hampir sempurna Lanjut Masuk praktek Jadi ibaratnya Yang satu Langsung masuk Yang satu kudu Lewat jalur lain Gitu biar masuk praktek Nah Ini permainan Perbedaan teori Sama praktek Dipisahkan Dari tingkat Jakarta Timur Tingkat Kecamatan ya Kota Kota Madia Sampai nasional Begitu akhirnya Terus-terusan Enggak Hanya di Di sini Di Kota Madia Jakarta Timur Gara-gara 26 Yang pas di 26 Mungkin pada Nggak terima Nah Masuk nih Wah Sudah Apa Praktek kan Praktek sama-sama Saya lihat Adik kelas saya Oh ini Segini-segini Segini 1-2 1-2 1-2 Dan itu Terbuktikan ya Bahwa Bonser itu Walaupun dipisahkan Bisa membuktikan Masih juara 1-2 Di wilayah Jakarta Timur Nah Cuman Di sini nih Ada perbedaan nih Waktu masuk ke DKI Jadi itu Semuanya sepakat Jadi yang masuk ke DKI itu Bukan juara 1-2 Tapi juara 1-2 aja Di situ Perbedaannya Udah Dari awal Dibedakan Karena tradisi Bonser menang terus Di Kota Media Bedakan Di DKI Dibedakan lagi Akhirnya adik kelas itu Nggak ngikut dong Nggak ngikut Padahal Juara 2 dia Gue bilangin kan Berarti Bukan rajequi lu Tapi lu Pastinya Praktek aja berarti Iya Waktu di DKI Praktek aja Dan lu di DKI Provinsi Jakarta Lu buktikan juara lagi Iya Orang Gue waktu dateng ya Terus Jadi kan dateng Loh kok beda Gitu Sama yang Apa ya S-TMLIN Jadi kan dulu kan ada Yang namanya Yang sebelum lomba Jadi kan Ya pengenalan dulu nih Ntar lombanya Begini 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 Briefing Kayak briefing lah Di beberapa hari sebelumnya Terus Dulu saya Ngirim orang lain Jadi adik kelas saya Dikirim ke sana Jadi biar Kesannya itu S-TMLIN Ini loh yang bakalan maju Gitu Nah ketika pas standing Saya yang maju Rame lagi S-TMLIN Langsung pada Kok dia lagi Gitu Kan lu pada kenal Yang ininya Yang tahun sebelumnya Gue ada kenal Wah Udah lah Auto lah Gitu Oh udah don duluan tuh Don duluan Ya di tingkat Jakarta nih Tingkat Jakarta Nah Nt akhirnya juara nih Membuktikan Maju ke nasional Nggak kenal lu dong Nggak kenal Desas-desusnya juga Nggak ada Nggak ada Nah lu maju ke nasional Isilanya Nggak ada Isilanya Nggak ada hambatan Nggak ada problematika Seperti di wilayah timur Rame Jakarta kan Lu lulus Nah Sampai Di nasional Lombanya dimana waktu itu Alhamdulillah Di Malang juga Nggak Di Solo Tempat kelahiran saya Oh tempat kelahiran lo Dulu kan isunya tuh Dilombok Dulu tuh guru saya tuh Bilang gini Prim Bapak belum pernah Kelombok Ngerti kan Oh Berarti kan Intinya tuh Saya tuh suruh juara Biar guru saya tuh Bisa kelombok Motifasinya bagus juga Terus 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 itu Wah di cancel Nggak di Lombok Di Bali Eh ternyata Nggak di Bali Di Solo Akhirnya Ya ini tempat saya Merasa ini dong Balik ke kampung Dengan Dengan bangga Dengan bangga Akhirnya disitu Lu lomba Seminggu Seminggu juga ya Lu juara lagi Alhamdulillah Juara dua Juara dua Abang kelas lu si adik Juara Gua Lu juara dua juga Siapa juara satunya Di nasional Juara satunya di nasional Dari Medan Dua-dua Dua tahun terakhir Enggak Kalau jaman lu Kalau yang jaman gue Dari Medan Jaman yang adik Jaman yang adik tuh Situ Jawa Timur Dari Jawa Timur Biasanya ya Biasanya tuh Ketika ada tanggung LKS Nasional Lu yang menang Ya itu Ini tempatnya Yang punya wilayah Biasanya si tuan rumah Iya Begitu Cuman jaman lu kagak nih Jaman gue Justru yang tuan rumah Juara tiga Tuan rumah juara tiga Malah yang dari Medan Yang dari Medan Itu gak diduga-duga Gak diduga-duga Oh maksudnya Udah hitam lah ya Bukan unggulan Karena gak punya tradisi juara Iya Makanya kan Dari jaman di Solo kan Kok udah dilihat Gerak-gerik dari Solo kan Ini Jawa Tengah Diwakilkan Nama STM 5 STM 5 Solo Nah itu Yang ngadain Acaranya di Solo Dan panitianya Dari STM 5 Solo Tuh coba itu Jadi itu semuanya Bener-bener Ya cuman Anak didiknya doang Yang lain Panitia Dari guru-gurunya Begitu Bener-bener Tapi malah juara tiga Iya juara tiga Luar biasa Nah ini yang Mungkin dari Pertanyaan Banyakan Penonton Dan abang-abang Kelas Halo ya Alumni Kebetulan emang Penonton di Bonser Channel Umurnya Mayoritas 30 tahun ke atas Usianya Yang dilombakan Apa sih sebenarnya Lomba keterampilan siswa Kan kita ada 4 jurusan Dan lu berbicara Teknik kendaraan ringan Apakah semua jurusan Dipelajari Apa hanya jurusan Lu yang dilombakan Sebenarnya jurusan Yang berlomba Teknik kendaraan ringan Otomotif Iya Tahanan banyak Mata lomba Ada yang diurusan Pemusinan Listrik Audio video itu ada Cuman Namanya mungkin beda Namanya Kayak kalau Di mesin itu Ada CNC mili Apa gitu Yang lain Lu barengan saya Juga ada Yang maju nasional juga Dari Pemusinan Itu berdua doang Nah yang gue bingung Ini pada saat lu Kelas 2 Itu kan lomba Berarti hal-hal Yang bidang lu tahu Dan lu kuasai kan Lu baru kelas 2 nih Iya Kan lu nyampe Pajaran kelas 3 Tapi lu sudah dikasih Ilmunya ya Di saat itu Iya Nah disitu bang Gue Kata gue Dulu mah Sistem belajarnya kan Dilepas dulu Gimana caranya tuh Kita itu Punya Passion gitu Punya Apa Celah-celahnya Sendiri gitu Tanpa harus Diajarin Gitu bang Dulu sistem Pelajarannya gitu Pelajarannya seperti itu Nah ketika Mendekati Mau lomba Baru dikasih tahu Miss-missnya Apa aja Kesalahan-kesalahannya Seperti ini Gitu Namanya masih Masih kelas 2 bang Gue gak tahu apa-apa Iya Dulu gue masuk STM aja Busi aja Gitu 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 Busi gak tahu Awalnya tuh ya Awalnya gak tahu Mas masuk ini Suruh lomba Begitu Nah Ini berbicara Namanya Pelombaan Ada Permainan Dan segala macam Dan ada juri Iya Tadi kan lo bilang Yang di Solo Jurinya dan segala macamnya Itu keluar rumah Iya Nah Di Jakarta Timur Di Jakarta Submain Nasional Jurinya-jurinya ini Dari mana Yang lo tahu nih Yang gue tahu Itu bang Dari ADM Astra Oh dari grup Astra Berarti Yang sponsori Dan mengadakan acara ini Sebenarnya dari 25 tahun Dari Astra Group sendiri ya Iya Apa ada dari perusahaan lain Iya Dari Astra Group Berarti ini perlombaan Perlombaan LKS ini Diprakrasai Sama Astra Group Bisa jadi Oh gitu Terus-terusan Sampai tahun Sekarang lo tahu gak Masih ada Masih Dan lo masih mantau ya Mantau Sebagai alumni Juara LKS ya Iya Ya sampai juri-jurinya aja Waktu Dulu tanding Di Sunder aja Jurinya tuh gak Gak nilai saya Gini-gini Enggak Ngobrol sama saya Tapi udah kenal sama saya Jadinya ya Iya jadi kenal Yang tanding tahun lalu kan Malah nanya-nanya Senior saya Lu harus berkasa Ada Astra Group Pokoknya It's the best lah Astra International Ada 90 Ada 9 perusahaan Di grup Astra Yang bekerjasama Dengan Sisma Dan Sekolahan Bonser Gue juga baru tahu Ada 9 Kemarin dibilangin Di podcastnya Buis Ada 9 perusahaan Astra International Yang bekerjasama Dengan Bonser Dan siswa-siswanya Untuk Dari Buka kelas Astra Sampai lulus sekolah Sampai PKL Prakerin Semuanya Ya terima kasih Atau Astra International Yang telah Sekian tahun Puluhan tahun Berkerjasama dengan Bonser Nah ini Yang Bicara lomba kan Bersi ada hasil Ada Secara pribadi Dan secara umum Apa yang lo dapat Dari lomba tersebut Secara pribadi Gue pertama Gue tuh Mau membuktikan Dulu tuh Kayak Gue mau masuk 26 Nental kan Masuk STM 5 Dengan bawa STM 5 kan Nih loh Gue bisa Gue masuk STM 5 aja Nih Di STM 5 tuh Ternyata Lebih baik Kayak 26 Itu Itu motivasi awal ya Ya Motivasi awal Nah pada saat lo juara nasional Juara dua Dan juara provinsi Apa kebanggaan yang lo punya Ini kan berbicara masih Jakarta Timur Dan lo naik lagi motivasinya Hasilnya secara pribadi Yang lo dapat apa Yang gue dapat Dari Apa Dari perlombaan tersebut Dari nasional Secara pribadi Intinya sih Nama dulu Nama 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 kita itu bagus dulu Berprestasi Iya berprestasi Itu Saya gak pernah Kebayangin Dapet sertifikat Garuda Mas Garuda Mas Garuda Mas Itu keluaran apa Ini Sertifikat yang ada Logo Garuda Mas Itu keluaran dari Langsung dari Pemerintah Dari pemerintah Dari kementerian Dari kementerian Bekdikbud Iya Wih 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 Dengan Dengan begitu kan Insya Allah Gampang Mau kuliah di negeri Atau mau sekolah Mau di grup Industri Asram manapun Iya Mana pun Insya Allah Tinggal Milam Gitu Saya udah begini Dulu saya waktu Mau lulus Kan dinawarin Sama buis Buat masuk Dehatsu Ternyata tuh Bukan Dehatsu Masuk Ke proses leksi Biasa Beda lagi Dulu masuk Ke proses Apa namanya Akselerasi Akselerasi Percepatan Ini Nampak Karir Oh ada hubungannya Sampai kesitu ya Dengan Sertifikat Garuda Mas Tapi saya dulu Nggak pake Sertifikat Garuda Mas Oh nggak pake Karena Pendangkaran tuh Sebelum saya dapet Sertifikat Garuda Sebelum dapet Sertifikat Garuda Tapi nama yang tuh Udah di grup asal Udah nyantar ya Udah Dan secara Pribadi begitu Secara Nah secara Pihak sekolah NT Mengkir prestasi Di Nasional Dan mewakilkan Bonser ya Dan Untuk keluarga juga Mungkin Suatu kebanggaan ya Buat NT Buat keluarga NT ya Sekarang Kerja di grup Astra juga Di Temin Temin di Kerawang Toyota Motor Manufaktur Manufaktur Indonesia Dan Banyak alumni disana Mau Bonser 2 Mau Bonser 3 Langsung ke Kerawang Apa di Sunter sebelumnya Sebelumnya Pernah ngalamin di Sunter Oh langsung di Kerawang Dulu kan gini Saya ikut Akli Program dari Toyotanya Sekolah Toyota Kan kalau Astra kan ada kelas Astra Iya Puas Astra di Bonser ada Ada Terus Nah ini tuh kayak Toyota tuh punya sekolah Gitu Tapi setelah lulus Setelah lulus Atau Polman Astra kali ya Nah Gitu Polman Astra Kan itu Polman Astra Jaman gue Polman Astra mungkin Kalau Toyotanya tuh sebenernya Bercermin ke Polman Bandung Oh Berapa tahun di Temin Di Temin Kalau dihitung dari awal Udah 4 tahun 4 tahun Tapi kan karena ikut Apa nanya Akti dulu Jadi secara Sistem Itu baru 2 tahun Baru 2 tahun Akti itu mungkin Setelah lulus Jinjang berikutnya Untuk yang tadi Dari kelas Astra Group Dan segala macem ya Iya Mungkin setingkat Kalau itu Sarjana atau D3 kali ya D2 D2 aja tohnya Tapi di Di Temin sendiri Ada hubungannya Pengaruh gak sama karir Ada pengaruh Luar biasa Nah ini Ini dari tadi Ini gue Bukannya pengen ngambil Emang Sisi baiknya aja nih Sekarang gue pengen tau nih Dia ada sisi buruknya gak gak nih Seorang prima Yang bonser di jaman Mungkin Lo juga ada masa Istilahnya mengenal Tauran Lu secanggih ini Lu pernah Tauran gak gak sih Kagak Kagak Enggak pernah Tauran Kita buktikan Kenapa lo bisa Menghindar dari Tauran Tapi jaman lo Ada Tauran ya Nah Kenapa lo bisa Menghindar Lo waktu Jaman gue kelas 1 Kan itu Ini tuh Pagi masih Panas-panasnya Gue merupakan Gak tau bonser Gak tau tuh Dari SMP tuh Gak tau bonser Masuk ke STM 5 Baru tau Boneser ternyata disini Dulu kan awal-awal diserang Diserang sempet Lalu baru kelas 1 Baru kelas 1 Terus Terus Habis itu ada yang Tauran Ada yang Tauran Habis itu Disini Besoknya dipanggil langsung Ke aula Orang-orang yang Terus Langsung Ibaratnya kayak di SP SP apa langsung luar Enggak di SP SP Nah disitu Saya takut ya Saya kan udah Pak udah STM udah pengen kerja lah Oretasi lo kerja Iya Udah gak ada Kayak kuliah-kuliah gitu Terus Habis itu Temen saya kan ada tuh Yang bener-bener Emang seneng di jalur Oh nangis Terus Seneng di jalur juga ada Ada Cuman Ada temen deket saya tuh Yang nyampe Nangis-nangis Udah gak mau lagi lagi Tauran Karena yang tadi dipanggil SP Iya Dan lu salah satu Emang yang bisa Menghindari Tauran ya Dan menolak Tauran-tauran Iya Karena Kebetulan ya bang Kan gue dulu Apa ikut organisasi Rohis Rohis Rohanislam Sama sih emang gue Gue juga Rohis Masih jadi musho Allah Gak percaya Penonton Terus Gue dulu kalau diajakin ya Oh gue ada cara Di Rohis Padahal gue Ini Di Rohis juga cuman Ngapain Tapi lo dibully gak Kalau menolak Tauran-tauran Gue tanya nih Dibully Tetap dibully Tapi lo Cuekin aja Iya Dulu kan waktu Zaman gue tuh Masih ada Abang kelas ya Oh Senioritas lah Iya Suka kolekan Apa namanya Ada yang kena Enggak Jadi kayak minta-minta duit Gitu Oh Terus Tapi gak ada Gak ada usul Asal-usul yang minta duitnya Gak ada Gak ada Ngapain coba Semua kelas Gue bilang aja ya Gue dulu Dikasih orang gue 10 ribu Gak ada gue kasih Nanti gue balik Pake apaan 10 ribu 10 ribu Jaman lo ngepas ya Ngepas Ngepas banget ya Dan lo buktikan Lo salah satu murid Dari sekian persentase Di tahun lo Lo yang menolak Tauran-tauran Iya Ada berapa persentase Di jaman lo tuh Bisa menolak Tauran-tauran Menolak ya 40% 40% 60% udah pasti ke jalur ya Mau gak mau Mau gak mau Ada yang ikut Ada yang ikut Dan Haris berbenturan Dengan jalur ya Iya Semoga Ada dari kelas kita Bisa Jadi inspirasi nih Pokoknya Pengen sih 100% ya Sampai jaman sekarang ini Semua menolak Tauran-tauran Dan Emang Menurut lo Gak bisa dipisahkan ya Stm dari Tauran Iya Gak bisa Betul ya Bener Pasti Sekalipun Orangnya udah keluar Yang di dalam baik nih Yang di luar itu Jadi provokasi Iya Pasti Jemala justru itu yang bahaya Iya Mau dia veteran Atau mau dia alumni Iya Bener Dulu kan ini Pernah ada kejadian Karena Ini udah baik nih Di Waktu Tahun 2016 Sudah Gak ada Tauran Cuman Itu ada yang Memprovokasi Begitu Jadi lagi Itu senior-senior Yang udah pada lulus Yang baru lulus Terutama Iya Terutama yang baru lulus Jadi mata rantainya Ketemu disitu ya Iya Pasti ketemu terus Itu yang turun-turun Luar biasa Pokoknya Top lah Lo Prim Salah satu Yang emang Jadi kebanggaan Bonser Dan kebanggaan Keluarga Dan Insya Allah Lo Punya karir bagus Dan Bisa cepet nikah ya Insya Allah Sama Bokin ya Iya Terima kasih banget ya Jauh-jauh dari Kerawang Cuti Dan bisa hadir di sekolah Untuk berbagi Kisah dengan penonton Wonser Channel Dan Apa yang Kita bicarakan ini Mudah-mudahan Buat penonton Khususnya adik kelas kita Bisa jadi contoh Jadi inspirasi Cerita lo Bahwa Kita bisa menolak Tawaran-tawaran Dengan Kita melakukan Sesuatu Apa yang lo lakukan Dan kita Menyatukan Apa Melakukan Apa yang Seperti Lo lakukan Bisa berbestasi Enggak di sekolah aja Mungkin di lingkungan Sekarang lo Waktunya emang Masuk kehidupan nyata Lo masuk lingkungan Bentar lagi Lo keluarga Insya Allah Ya kan Jangan lupa Undang dua Kalau nikah Terus Dan lo masuk ke Dunia sesungguhnya Sekarang Ya makasih Asa kita pamit Dapada penonton Ya sampai ketemu Di kisah-kisah Inspiratif dari Bonser Channel Dan kebetulan Kali ini Di tahun Mau masuk tahun kedua Gue Waktunya datang Balik lagi Back to basic Gue menceritakan Cerita-cerita inspiratif Dari sekolah Mamater gue Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari sekolah Berkata When понятно Dari sekolah Subtitel Jan Dari sekolah Dari sekolah Baikata Sub indo by broth3rmax